Datang kembali di Rekat Kapitals episode ke-43 Seperti yang udah gue janjiin kemarin Rekat Kapitals akan membahas mengenai Habibinomics atau ekonomi apa saja Bicaraan ekonomi apa saja yang Pak Habibie lakukan pada saat Tahun 98 Ini semua dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa Pak Habibie Dalam perekonomian Indonesia Karena itu gue beri judul adalah Pak Habibie penyelaman ekonomi Indonesia di tahun 98 Meskipun Pak Habibie gak sendiri ya Bersama tim ekonominya dan banyak dibantung NPR-NPR serta masyarakat luas yang lainnya Gue akan bahas dulu Sebelumnya adalah sebelum praktesis ekonomi tahun 98 Setelah ekonomi Indonesia itu selama order baru Selalu tumbuh cukup bagus sebenarnya sih Kalau bisa dibilang Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 68 sampai 97 itu adalah Rata-ratanya 6,77% Bahkan pada tahun 97 itu World Bank meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai rata-rata 7,8% Dari tahun 97 sampai seterusnya Itu berarti sangat tinggi sekali kan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya Karena diharapkan waktu itu Presiden Harto bilang bahwa Indonesia ini tinggal lepas landas aja Dari tahun 95 sampai seterusnya itu tinggal lepas landas Dan tinggal menikmati apa yang udah dituai dari tahun 68 sampai 95 Itu cita-citanya dia Tapi ternyata kan fondasi ekonomi yang dibangun selama ini kan ternyata Tidak bagi keberi itu kuat dan cenggung rapuh sebenarnya fondasi ekonominya Karena banyak peraturan-peraturan yang tak bisa disadari ternyata banyak celahnya Dan perkiraan bank dunia itu juga gak aset jauh Karena ada krisis moneter pada tahun 97 yang melanda Indonesia Meskipun udah mengalami krisis moneternya Indonesia itu masih tumbuh 4,7% Kalau gak salah pertumbuhan ekonomi di tahun 97 Tapi di tahun 98 itulah yang membuat Indonesia menjadi kalang kabut waktu tahun 98 tersebut Nah penyebab krisis moneter yang melanda Asia khususnya Asia Tenggara itu adalah Dari menurunnya nilai mata uang Thailand-Bat terhadap dolar AS pada 2 Juli tahun 97 Dari 24,7-Bat menjadi 29,1-Bat per dolar AS atau melambah sekitar 17,8% 56 dari 58 pembelan keuangan utama di Thailand itu tutup pada 8 Desember tahun 97 Keris mata uang ini diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya dan Asia Timur Seperti Filipin, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan Jadi pada tahun 97 itu memang BAT mengalami pemahna yang luar biasa Dan baru normal itu beberapa Baru normal itu sekitar tahun 99 dan seterusnya baru kembali normal Dan sekarang sudah cenderung menguat ya di tahun 2019 Bahkan sekarang udah ke 30 lagi Setelah sempat melemah Ya cukup tajam waktu itu Dan sebenarnya itu tangga-tangga krisis di Indonesia itu terjadi pada Minggu 2 Juli tahun 97 Nah kursus rupiah itu merosot dari 2.432 per dolar AS menjadi sekitar 3.000 Itu melemah sekitar 23,4% Dan Bank Indonesia berusaha membuat sejumlah kebijakan dengan melebarkan rentang mendali rupiah Namun dengan semakin menipisnya percaya masyarakat membuat nilai rupiah semakin dikontrol Jadi waktu tahun pada eranya order baru atau pada eranya Pak Harto Itu rentang rupiah itu dijaga sama Bank Indonesia Jadi mirip-mirip sama kebijakan dari pemerintahnya China sekarang ya Kan China itu di-pack uang atau uang reminbi-nya atau yuan-nya itu antara Gue lupa berapa, 6-7 kalau nggak salah di-packnya Nah di Indonesia itu kalau nggak salah di-packnya itu antara 2.000-an sampai 3.000-an Itu di-packnya di situ Jadi ada batas atas dan ada batas bawahnya Jadi nggak dilepas sesuai mekanisme pasar waktu itu rupiahnya Nah karena nggak dilepas sesuai mekanisme pasar Kalau misalnya terjadi pelemahan terhadap rupiah Itu cadangan devisa Indonesia itu bakal tergerus terus Untuk menahan laju pelemahan miliar rupiah Oleh karena itu, karena kita cadangan devisanya tidak sebanyak China Oleh karena itu cadangan devisa kita terus turun Dan rupiah kita bukan yang malah bisa memuat Tapi karena ada aja kepanikan dari masyarakat malah terus melemah Jangan lebih pisah kita itu kalau lalu hampir turun setengahnya Dari di tahun 97-97-98 itu hampir turun setengahnya Dan nanti gue juga akan bahas mengenai hal-hal yang lainnya di slide-slide berikutnya Nah setelah pelemahan mata uang rupiah tersebut Itu merempit ke semua sektor dan terjadilah krisis ekonomi tahun 98 Nah akhirnya ini foto ikonik banget Jadi di mana si bos IMF itu Michael Camdesius Menyaksikan suharto dengan menanda tangani letter of intent Itu sambil membungkuk dan si Camdesius Camdesiusnya itu sambil berserkap dada Itu waktu itu kontroversial banget sih Kesannya kayak suharto menyerah kepada IMF dan dia udah gak bisa gak tau mau ngapain lagi Si presiden suharto itu mengundang IMF untuk membantu krisis ekonomi itu pada 8 Oktober tahun 97 Kemudian tanggal 15 Januari 98 dia menanda tangani letter of intent Itu si Camdesiusnya itu menyelangkan kedualangan di dada Dan suharto membungkuk untuk menanda tangani letter of intentnya Dan disitu lah tampaknya bahwa suharto sudah menyerah Dan tampaknya udah tinggal beberapa bulan lagi suharto akan jatuh Dan nampaknya meskipun sudah mendapat bantuan dari IMF Namun gak menolong begitu banyak ya Nilai rupiah terus terprosok jadi 5.097 Lemah 119.0% dari awal posisi awalnya dari 4.032 8 Januari sudah semakin lemah ke 9.800 atau lemah 303% Dan mencapai 11.050 Dan akhirnya Sorry Dan mencapai 11.090 atau lemah 354.4% pada akhir Januari tahun 1998 Pengangguran terbuka juga naik dari 4.68 juta orang pada tahun 1997 Menjadi 5.46 juta orang pada tahun 1998 Jadi pengangguran itu menambah 1 juta orang pada tahun 1998 Dan setengah pengangguran itu meningkat dari 28 juta Dari 1997 menjadi 32 juta orang pada tahun 1998 Jadi setengah pengangguran itu meningkat sekitar 4 juta Kemudian ada tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei tahun 1998 Itu ada 4 mahasiswa yang gugur kalau kalian belum tahu Dan dijadikan pahlawan reformasi Namanya gue agak lupa Karena waktu itu gue masih kecil Terus terjadinya kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998 Dampak dari tragedi Trisakti tersebut Jadi terjadi kerusuhan di Jakarta Dan di seluruh wilayah Hampir seluruh wilayah Indonesia itu terjadi kerusuhan Karena udah terjadi pemahan mata uang Kemudian ekonomi yang menurun Inflasi yang gila-gilaan Dan ISG juga jatuh ISG sempat berfluktuasi Bahkan sempat turun itu sampai 60% Di level 258 waktu itu Dari level tertinggi 740 Dan awal tahun 1997 itu 638 sampai di 258 Itu semuanya jatuh Dan asal lo tau ya Waktu tahun 1997-98 itu Astra sempat mengalami kerugian Lo bayangin Astra mengalami kerugian itu Sesuatu yang luar biasa banget Baru terjadi di Indonesia Karena untuk perusahaan sebesar Astra yang punya Untuk yang punya bisnis di segala lini Itu bukan sesuatu yang baik Baru ditandainya Makanya sebenarnya patokan Indonesia itu Ya salah satunya adalah perusahaan Astra Selama Astra masih bisa bertumbuh Berarti perekonomian Indonesia itu masih baik-baik saja Karena Astra itu adalah semacam Menurut gua pribadi ya Semacam kayak miniatur ekonomi Indonesia sih Dia semua punya semua lini bisnis yang ada di Indonesia Hampir semua yang utamanya bukan yang Tapi retail yang punya kayak manufaktur Dia punya bank Dia punya pertambangan Dia punya pertanian Hampir dia semua yang Indonesia Sumber penunggulan pertumbuhan ekonomi Indonesia Si Astra itu punya Kemudian seperti yang gua dibilang tadi Inflasi itu sampai nembus 82,4% di September tahun 1998 Dan pada akhir tahun itu mencapai 77,63% Jadi Ya sebagai perbandingan aja sih ya Inflasi sekarang itu sekitar 3% Dan inflasi tahun 1998 itu sampai Nyantep 82% dan 77% Jadi lu bayang Keadaannya waktu itu kayak gimana Sangat sulit sekali waktu itu Dan itu butuh strategi yang tepat Cepat Dan butuh pemikiran yang matang waktu itu Untuk membuat kebijakan yang bagus Agar Indonesia tuh gak semakin memburuk gitu Karena seperti yang kita tahu Argentina pun mengalami hal yang sama Seperti Indonesia saat ini Di tahun 2019 Itu udah gua bahas di podcast Episode ke 40 apa 41 ya Gua lupa Itu juga dibahas bahwa ekonomi Argentina Sebenarnya inflasinya sama seperti Indonesia Suku bunga juga sama Tapi dia gak selesai krisisnya Kita berhasil Melewati krisis itu Dan terus bertumbuh sampai sekarang Ekonominya gak pernah resesi lagi Sejak tahun 1998 Nah suku bunga waktu itu juga sempat sampai 70,44% Di Agustus 1998 Jadi untuk Menghindari Apa Ras money itu Suku bunga Ditingkatkan sampai Ditingkatkan sampai 70,44% Jadi akan gua bahas juga Lebih lanjutnya Di slide berikutnya Nah kemudian ekonomi Indonesia itu Mengalami resesi 13,13% Di tahun 1998 Kan tadi gua udah bilang kan World Bank itu Memperkirakan ekonomi Indonesia Tembus sekitar Rata-ratanya 7,8% Kenapa bisa Bilal di bilang Beli itu Soal tahun 1996 Itu ekonomi Indonesia Tembus 7,82% Kemudian tahun 1997 Mulai terjadi krisis Ekonomi Indonesia tinggal 4,7% Dan puncaknya di tahun 1998 Ekonomi Indonesia Minus 13,13% Karena ekskalasi yang terus meningkat Rusuhan yang terjadi Dimana-mana Kemudian Pak Harto Memutuskan mundur Pada tanggal 21 Mei Tahun 1998 Dan digantikan oleh Wakilnya Yaitu Pak B.J. Habibi Yang menjadi presiden Republik Indonesia Yang ketiga Waktu itu sebenarnya Gue yang seperti yang gue baca Di ini ya Di bukunya Pak Habibi Detik-detik yang menentukan Jalan panjang menuju Demokrasi Indonesia Jadi waktu itu sebenarnya Pada beberapa hari yang lalu Udah direncanakan bahwa Emang ada reshuffle kabinet Yaitu untuk Namanya Kabinet reformasi lah Kalau gak salah waktu itu namanya Harto udah bikin Nama-namanya udah disusul segala macem Meskipun ada perbedaan Pandaken antara Pak Harto Sama Pak Habibi Tapi Pak Harto bilang Udah kabinetnya Udah diputusin segala macem Pak Habibi pulang ke rumah Tau-tau malamnya Kalau gak salah Kepesokan harinya Itu Pak Harto bilang Saya mau mundur Akhirnya si Pak Habibi Disuruh dateng Oh sorry Jadi pada saat malamnya itu Si Pak Habibi bilang Ke menteri Menteri Yang ada di kabinetnya Pak Harto Yang udah mundur Kan soal Si menteri-menteri di kabinetnya Udah mengundurkan diri Karena dia gak mau lanjutin lagi Kerjasama dengan Pak Harto Kemudian dipanggil lagi Sama Pak Habibi Bahwa Ayo Kita mau bikin reshuffle kabinet Lu kerja lagi buat kita Kata Pak Habibi Seperti itu Cuman Lepas lagi Bilang ngobrol-ngobrol Di penerbangan rumahnya Pak Habibi itu Toto ada telepon Lepasnya bilang Besok kamu dateng pagi ya Jam segini Jam sepuluh Udah ada di istana Kamu kalau dilantik Jadi presiden yang Selanjutnya Loh Kenapa Seperti itu Dulu-dulu Pak Si Pak Habibi bilang gitu Udah Kamu ikutin aja Beritanya Tapi saya izinkan Saya untuk Berbicara langsung Dengan Pak Harto Oh iya Nanti dikasih waktu Sebelum Sebelum Mengucapkan sumpah Akhirnya sampai Pada saatnya Hari Tanggal 21 Mei Tahun 98 Itu hari Kamis Si Pak Harto Namain ketua DPR Kemudian Semua Kemudian Jaksa Agung Kemudian Ada beberapa pejabat Yang ditanguin Tapi Si Pak Habibi dilewatin Pas Pak Habibi Mau nyamperin Tahun Sudah dia Mau nge-bypass Dia mau bicara langsung Kenapa Kok Tiba-tiba gini Kenapa Saya yang Kenapa Nggak bilang sebelumnya Itu aja sih Maksudnya Lu mimpin negara Nggak bilang Apa-apa Tau-tau Lu disebut Jadi presiden Itu kan Sesuatu yang Mengagetkan Apalagi Kondisinya Sedang Tidak Tidak Bagus Itu Itu Bukan sesuatu Hal yang Sangat baik Bahkan sebelumnya Ada isu Pak Habibi Mundur Sudah ada Tapi Pak Habibi Bilang Saya nggak akan Mundur Pada saat presiden Lagi Mengalami masalah Yang sangat berat Saat ini Si Pak Habibi Bilang Gitu Akhirnya Pas si Pak Habibi Mau nyamperin Ternyata Pak Harto Sudah keluar Protokol Yang bilang Presiden Memasuki Ruang istana Yaudah Jadi si Pak Habibi Nggak sempat Ngobrol langsung Dengan Pak Harto Kenapa Dia ditunjuk Bagaimana Selanjutnya Strategi apa Yang diambil Segala macam Itu dia ngomong Sama sekali Pembecah Sumpah Presiden Segala macam Akhirnya Presiden Habibi Bisa jadi presiden Kemudian Harto Ya udah keluar Gitu aja Dari istana Ada pernyataan Dari Pak Wiranto Bahwa Akan menjamin Keselamatan Pak Harto Dan keluarganya Ya terus Pak Habibi Ya udah Dengan perasaan Yang Nggak tahu apa Dia Menjalankan kehidupan Sebagai presiden Tapi Pak Habibi Sempat melafon Pak Harto Kalau gak salah Beberapa hari Kemudian Atau Berapa bulan Gue gak lupa Di bukunya Dicerita Si Pak Habibi Bilang Pak Saya mau ketemu Bapak Bapak Mengobrol Tentang Bagaimana Strategi selanjut Untuk Indonesia Si Pak Harto Bila Udah kamu Jalanin aja Jadi presiden Karena Sekarang presiden Udah kamu Kamu Jalanin aja Apa yang mudah Kamu lakukan Selama ini Tapi Pak Ya intinya Si Pak Harto Lohat bertukung Sama Habibi Tapi akhirnya Ya udah Mau gak mau Habibi Tetap Lanjutkan Apa yang mudah Dia jalankan Selama ini Dan Sampai masa bakti Di Oktober Tahun 1999 Nah Setelah Dia Dilantik Sebagai presiden Pak Habibi Mengumumkan Tim Ekonominya Di Kabinet Rekormasi Pembangunan Oh ya Pas Pak Habibi Dilantik itu Sebenernya Tidak percayaan Itu Maret terjadi Bahkan Meredar Bahwa Freefall Atau jatuhnya Nilai rupiah Terhadap Dollar Peras Jak 97 Dan Pak Habibi Itu Kalau misalnya Jadi presiden Itu Bakal Jatuh deh Rupiah Kalau misalnya Pak Habibi Jadi presiden Maka rupiah Itu Bakal Jatuh Lewati Satu Dollar Sampai 16.000 Bahkan Melampaui Sampai 20.000 Itu Kata Perdana Menteri Mantan Perdana Menteri Singapura Li Kuan Dia bilang Bahwa Ya Rupiah Itu Bakal Jatuh Kalau Misalnya Habibi Jadi Pemimpin Nah Itu Juga Yang Menyebabkan Kedestabilan Ekonomi Dan Politik Di Bumi Indonesia Wah Itu Kan Apa Jadi Mungkin Pak Habibi Gue Nggak Tau Yang Kesel Apa Nggak Sama Kenyataan Dari Singapura Mantan Perdana Menteri Singapura Li Guanyu Jadi Mungkin Karena Dibilang Ah Lu Maka Bakal Bisa Ngasin Permasalahan Indonesia Perjumah Jadi Presiden Secara Tasara Seperti Itu Mungkin Pak Li Guanyu Bilang Itu Waktu Di 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 Wawancara Di Media Luar negeri Pak Habibi Bilang Singapura Singapura Tujuh Hanya Titik Merah Di Antara Indonesia Di Titik Merah Di Sini Dan Selanjutnya Masyarakat Singapura Tentu Sangat Marah Sekali Dengan Pernyataan Pak Habibi Tapi Pak Habibi Kemudian Mengkoreksi Bahwa Itu Nggak Begitu Maksudnya Tapi Terlanjur Orang Singapura Terlanjur Marah Termasuk Pedang Menteri Saat Itu Bulpon Indonesia Kita Mungkin Orang Indonesia Karena Kita Cuma Titik Merah Diantar Indonesia Kita Mungkin Orang Indonesia Saat Itu Jadi Bahkan Sampai Sekarang Titik Merah Itu Dijadikan Singapura Sebagai Oh Kita Titik Merah Tapi Kita Bisa Ekonomi Kita Kita Bisa Bagus Mereka Bahkan Membangkakan Iris Titik Merah Karena Ucapannya Pak Habibi Beralasan Maksudnya Saat Lo Diraguin Sebagai Pemimpin Padahal Lo Belum Lajem Mulai Tetap Sudah Diraguin Bahwa Lo Rupiah Bakal Jatuh Percuma Jadi Pada Sini Ya Tentu Sebagai Manusia Normal Pasti Akan Kesel Tapi Pak Habibi Dia Bilang Di Bukunya Saya Akan Membuktikannya Dengan Kerja Saya Dia Bila Seperti Itu Dan Ini adalah Tim Ekonomi Pembangunan Tim Ekonomi Dari Kabinet Reformasi Pembangunan Di Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Dan Industri Menkoequin Dulu Masih Digabung Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Dan Industri Menkoequin Itu Dinajar Kartasasmista Sekarang Namanya Menteri Koordinator Di Bidang Perekonomian Jadi Udah Pasti Menyakut Ekonomi Keuangan Dan Industri Bukan Menkoequin Lagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian So Perekonomian Menyakut Menteri Ekonomi Menyakut Ekonomi Keuangan Dan Industri Kemudian Ada Menteri Keuangan Juga Waktu itu Adalah Pak Bambang Subianto Tadi Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan Industri Pak Inanjar Kartasasmista Sekarang Orang Masih Ada Kemudian Ada Menteri Peindustrian Perdagangan Pak Hardy Ramalan Dan Ini Gue Agak Shock Ternyata Pak Hamzah Situ Dulu Menteri Negara Investasi Atau Kepala BKPM Tahun 98 Itu Dan Menteri BUMN Ini Pak Tantri Abeng Pak Tantri Abeng Sekarang Masih Jadi Komisaris Pertamina Sehat Gue Kemudian Kepala Pak Budiono Ya Pak Budiono Memang Sudah Dari Tahun 98 Memang Sudah Bergeripah Di Pemerintahan Indonesia Karena Pak Budiono Itu Memang Sangat Pinter Orangnya Dan Beliau Pernah Jadi Di Masa-masa Ini Setelah Reformasi Itu Ada Ternah Jadi Gubernur BI Kemudian Jadi Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama Pak Susil Bang Yudhoyono Kemudian Apa sih Yang dilakukan Pemerintah Dan Pak Habibie Untuk Mengatasi Krisis Ekonomi Yang Terjadi Pada Tahun 98 Langkah Pertama Adalah Bank Indonesia Bukan Anggota Kabinet Wagi Itu Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 Karena Waktu itu Pak Habibie Menganggap Bahwa Bank Indonesia Harus Independen Dan Tidak Boleh Terdikte Oleh Pemerintah Khususnya Presiden Yang punya Jabatan Politik Dan Pak Habibie Mengharapkan Bahwa Bank Indonesia Harus Mandiri Bebas Kuat Dan Tidak Dapat Di Pengharus Yang Pak Saja Termasuk Presiden Republik Indonesia Nah Pak Habibie Ini Tersebenarnya Terinspirasi Dari Keberhasilan Bank Central Jerman Atau Deutsche Bundesbank Dalam Menjadikan Deutsche Mark Mata Uang Yang Stabil Dan Berkualitas Tinggi Waktu itu Belum Ada Euro Sempat Jadi Mata Uang Masing-masing Masing-masing Punya Mata Uang Sendiri Nah Salah Satunya Jerman Yang Kualitas Bagus Dan Habibie Inspirasi Dari Sana Sebenarnya Ide Ini Sudah Dilontarkan Ke Habibie Dari Tahun 80 An 80 An Pak Kenapa Tidak Bisa Bisa Indonesia Jadi Mandiri Dan Bukan Jadi Angkota Kabilan Kata Pak Harto Bila Ini Ini Nasih Saya Masih Jadi Presiden Ini Dibijakan Saya Nanti Kalau Suatu Hari Habibie Jadi Presiden Silahkan Melaksanakan Apa Yang Menjadi Ide Habibie Akhirnya Ya Beberapa Puh Tahun Kemudian Apa Yang Dia Ngomongin Pak Harto Jadi Kenyataan Pak Habibie Jadi Presiden Dan Dia Melaksanakan Apa Yang Dia Carangkan Ide Waktu Itu Dan B Akhirnya Dipisah Dan Itu Sangat Berdampak Signifikan Sekali Di Kehidupan Kita Di Masa Sekarang Karena Setelah BI Dipisah BI Punya Perang Sentral Yang Menstabilisasi Dan Makro Indonesia Masuk Bijak Suhu Bumanya Itu Diatur Oleh Bank Indonesia Sendiri Dan Bank Indonesia Secara Independen Meskipun Dalam Prakteknya Pasti Kerjasama Sama Menteri Keuangan Pemerintah DPR Itu Pasti Ada Apa Ada Kerjasama Disitu Tapi Bank Indonesia Itu Independen Jatuh Dan Tidak Dapat Mengarang Siapa Dan Karena Independen Itu Bank Indonesia Mampu Menjaga Dengan Tukar Rupiah Meskipun Rupiah Sempat Cukup Jauh Dari Tahun 1998 Tapi Tidak Terjadi Krisis Signifikan Lagi Yang Menghantam Indonesia Seperti Tahun 1998 Karena Kebijakannya Ini Sangat Sangat Vital Jadi Pak Dini Mengambil Resiko Bahwa Dia Bikin Undang Nomor 23 Tahun 1999 Itu Jadi Bank Indonesia Terpisah Dari Kabinet Sebenarnya Banyak Kontra Kenapa Dipisah Jadi Dari Anggota Kabinet Segala Macem Wah Dia Banyak Ditentang Tapi Manfaatnya Bisa Kita Rasakan Sampai Detik Ini Bahwa Bank Indonesia Memang Harus Independen Terpisah Dari Anggota Kabinet Itulah Jadi Bank Indonesia Terpisah Dari Pemerintah Itu Merupakan Salah Satu Legacy Dari Pak Habibie Di Bidang Pemerintah Kemudian Yang kedua Adalah Pemerintah Dilarang Pinjam Uang Dari Bank Indonesia Jadi Kalau Mau pinjam Uang Membutuhkan Uang Dan Meninjam Itu Sebaiknya Dari Pasar Modal Ini Mau Nangkapnya Sih Bahwa Kalau Misalnya Pemerintah Butuh Uang Ya Pemerintah Menerbitin Obligasi Gue Nerkanya Seperti Itu Karena Waktu Tahun 1998 Dari Tahun 68 Sampai 1997 Itu Indonesia Itu Tidak Pernah Menerbitin Obligasi Seingat Gue Menerbitin Cuman SBI Atau Apa Kemudian Dia Ngandelin Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negerinya Itu Berasal Dari CC CCGI Konsultan Group Of Indonesia Jadi Beberapa Negara Eropa Dan Amerika Dijadikan Satu Itu Dijadikan Pendonor Pinjaman Oleh Indonesia Nah Karena Pinjaman Itu Dari Government To Government Dan Suku Bumat Berdasarkan Rupiah Juga Jadi Apa Ya Kebijakan Kebijakan Yang dilakukan Oleh Indonesia Itu Jadi Semacam Terdikte Oleh Orang Orang Dari Negara Maju Di Eropa Jadi Saya Saya Meminjem Uang 100 Milyar Dari GF Segala Macam Tapi Jerman Bila Tapi Kalau Misalnya Lalu Meminjem Dari Gua Ada Ini Sarat Ya Blah 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 Nah Seperti Itu Begitu Juga Amerika Sekar Pak Saya Meminjem Uang Segini Misalnya 200 Milyar Tapi Lu Ini Harus Bicara Ini Jadi Kalau Kebijakan Yang Dari Govern To Government Itu Gampang Terdikte Oleh Negara Pendonor Oleh Karena Itu Untuk Menghindari Hal Seperti Itu Terlalu Kembali CCG Akhir Dibarkan Indonesia Keluar Dari IMF Maksud Aku Sudah Bukan Jadi Pasien IMF Lagi Itu Terjadi Di Indonesia Nambilkan Obligasinya Tahun Berapa Yang Jelas Indonesia Nambilkan Obligasinya Tahun 2000an 2006 Atau 2000 Berapa Itu Gue Gak Lupa Tapi Ada Tapi Meskipun Indonesia Sudah Mandiri Gak Gak Terdikte Lagi Oleh Negara Negara Eropa Tapi 38% Obligasi Indonesia Itu Dikuasi Melayas Jadi Sekarang Ini Terketergantungannya Dari Segini Dan Asing Kalau Indonesia Nama Apa Ya Dia Langsung Cabut Dan Dari Obligasi Kita Langsung Dijual Di Obligasi Kita Dan Itu Yang Membuat Ekonomi Indonesia Menjadi Kembali Rentan Sekarang Itu Dapatnya Yang Belum Kita Bisa Atasi Sekarang Soalnya Kalau Di Negara Lain Obligasi Pemerintah Pasti Dimiliki Masyarakat Tersendiri Dan Di Jepang Meskipun Utang Rasio GDP Nya Sampai 200% Tapi Utang Dipegang Dan oleh karena itu Makanya Pemerintah Dorong Supaya Masyarakat Beli Obligasi Soalnya Biar Kepemilikan Obligasi Dari Domestik Itu Meningkat Dan Mengurangi Ketergantungan Dari Pemilik Obligasi Yang Berasal Dari Luar Negeri Makanya Sebenarnya Salah Satu Kunci Untuk Kestabilan Rupiah Dan Kedetannya Itu Sebenarnya Pengurangan Dari Pemilikan Asing Di Obligasi Asing Itu Harus Ya Kalau Bisa Dikurangi Terus Dan Kesadaran Masyarakat Untuk Membeli Obligasi Itu Harus Ditingkatin Sebenarnya Itu Yang Terjadi Di Masa Sekarang Sebenarnya Kebijakan Awalnya Sangat Bagus Waktu itu IG Sangat Bagus Di Tahun 1998 1999 Ini Pemerintah Dilarang Pijempun Dari Biji Lagi Kemudian Ketiga Duta Besar Keliling Nah Duta Besar Keliling Ini Di Bidang Ekonomi Tugasnya Dan Diharapkan Itu Dapat Mengembalikan Laju Forensi Direct Investment Seperti Kalau Waktu Tahun 98 97 Itu Hasil Keluar Semua Dari Indonesia Capital Flight Semua Dolar Hancuran Segala Macem Oleh karena Itu Mereka 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 Rupiah Gak Hancur Ekonominya Hancur Inflasi Gila Buat Apa Gue Investasi Disini Akhirnya Mereka Cabut Dan Itu Si Pak Habibie Membentuk Duta Besar Keliling Untuk Wilayah ASEAN Itu Pak Iman Taufik Dan Untuk Wilayah China Hongkong Taiwan Australis Selatia Baru Papua Negeri Dan Negara Nga Osean Itu Dipecahin Oleh Pak James Fiyadi Pemilik Dari Lipogrup Kemudian Ada Pak Sumo Martorejo Ini Gue Kurang Tahu Dari Untuk Wilayah Jepang Dan Korea Selatan Ada Pak Mukhrim Hakim Ini Untuk Wilayah Timur Tengah Dan Afrika Utara Kemudian Ada Pak Suryo Bambang Sulistio Ini Untuk Wilayah Amerika Utara Amerika Tengah Dan Amerika Selatan Kemudian Ada Adik Dari Pak Prabu Subianto Yakni Pak Hasyib Joyah Jidik Kusumu Ini Menjadi Duta Besar Keliling Untuk Wilayah Eropa Barat Dan Eropa Timur Kemudian Ada Dan Afrika Timur Jadi Pak Bibi Membentuk Duta Besar Keliling Untuk Meyakinkan Investor Di luar Negeri Bahwa Eh Ekonomi Kita Kita Udah Berakhir Kita Udah Rencanakan Program Untuk Mengatasi Perekonomian Yang Terjadi Indonesia Kita 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 Ke arah Yang Lebih Baik Untuk Kedepannya Itu Kira-kira Pesan Yang Mereka Sampaikan Ke Negara Negara Yang Mereka Tujuh Kemudian Ini Adalah Bijak Keempat Penyempurnaan DPKEK DPKEK Itu Dewan Penalantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan Itu Dibentuk Tahun 28 Mei Tahun 98 Itu Memalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 98 Jadi DPKEK Ini Dipipin Oleh Presiden Republik Indonesia Wakil Ketuanya Itu Penasihat Ekonomi Profesor Doktor Wijo Uniti Sastro As you For Information Profesor Dokter Wijo Uniti Sastro Ini Adalah Arsitek Ekonom Dari Orde Baru Jadi Ekonomi Orde Baru Ini Di Arsiteki Orde Pak Wijo Wijo Uniti Sastro Bersama Rekan Rekan Yang Lain Dan Sempat Dapet Julukan Mafia Berkeley Karena Pak Prof Wijo Uniti Sastro Ini Berasal Dari Amerika Serikat Yang Kulianya Di Berkeley Makanya Dibilang Mafia Berkeley Sebenarnya Ya itu Julukan Julukan Yang Beredar Aja Untuk Mafia Berkeley Karena Mereka Kulianya Misalnya Gue Juga Enggak Setuju Bahwa Itu Dibilang Mafia Karena Ya Mereka Arsitek Ekonomi Indonesia Pada Saat Itu Meskipun Ekonomi Indonesia Itu Enggak Sebegitu Buat Seperti Yang Mereka Rencanakan Ternyata Masih Rampau Juga Dihajar Krisis Langsung Ambiar Ekonominya Jadi Ya Berhasil Berhasil Apa Berhasil Membuat Ekonomi Indonesia Itu Tumbuh Cukup Baik Namun Ternyata Ekonominya Itu Cenderung Rampu Untuk Bertumbuh Kedepannya Kemudian Untuk Anggotanya Itu Menteri Ekonomi Dan Indonesia Mereka Seperti yang Udah Gula Seperti yang Tadi Ada Bapenas Ada Menteri Ekonomi Ada Menteri Koordinator Perekonomian Ada Menteri Perindustrian Ada Menteri BUMN Semuanya Jadi Satu Untuk Ekonominya Suku Bunga Tadi Udah Gue Bahas Di Bagian Pertama Untuk Pencegah Terjadinya Bank Rash Secara Masif Itu Bank Indonesia Yang Udah Independen Menaikan Suku Bunga Dan Sepat Menenang Sampai 70,44% Dan Di Akhir Desember Tahun 98 Itu Suku Bunganya Tinggal 35,52% Caranya Diambil Untuk Mengembalikan Kepercayaan Perbankan Dan Membuat Nasabah Tetap Menaruh Uang Di Bank Bank Kosong Si Bank Menyalurin Kredit Gimana Kredit Termacet Segala Macem Jadi Bank Gak ada Uang Sama Sekarang Karena Kredit Termacet Uang Ditarikin Udah Bank Kosong Uang Gak ada Apa-apa Makanya Mereka Banyak Yang Collaps Waktu Tahun 97 98 Itu Sebenarnya Dan Kemijakan Kelima Kenam Adalah Ini Pembetukan BPPN Badan Penyataan Perbankan Nasional Pada Febru Tahun 98 BPPN Ini Berfungsi Untuk Menangani 54 Bank Yang Diserahkan Oleh Bank Indonesia Pada 14 Febru Tahun 98 Terdiri Dari 4 Bank Persero 37 Bank Swasta Nasional 2 Bank Campuran Dan 11 Bank Pembangunan Daerah Setelah Dipentuk BPN Kemudian Penyerahan Tersebut Itu Didasarkan Pada Kriteria Yang Ditetapkan Bank Indonesia Pada Tahun 12 Februari Tahun 98 Dibagi Tiga Yaitu Pertama Bantuan Likuditas Bank Indonesia BLBI Itu Yang Digunakan Oleh Bank Telah Mencapai Lebih Dari 200 Persen Modal Sektor Kemudian Rasio Kecukupan Modalnya Lebih Kecil Atau Sama Dengan 5 Persen Bank Gagal Melunasi Fasilitas Diskontonya Lebih Dari 21 1 hari Setelah Jatuh Tempo Fasilitas Diskontonya Apa sih Bapaknya Fasilitas Diskontonya Dalah Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia Dengan Mempengaruhi Jumlah WN Bredar Melalui Pengaturan Sehubungan Pemberian Kredit Bank Sentral Kepada Bank Umum Jadi Sehubungannya Karena Diatur Bagi Indonesia Jadi Si Bank Itu Dikasih Semacam Kayak Hasilas Jumlah WN Bredar Dikasih Pinjaman Dari Bank Dari Bank Indonesia Untuk Bank Bank Umum Itu Menyerahkan Ke Swasta Kalau Misalnya Dia Tidak Sanggup Balikin Fasilitas Diskontonya Itu Termasuk Memang Masalah Nah Ini Ada Hal Menarik Dari Rasio Kejumpaan Modal Yang Lebih Kecil Atau Sambah 5% Karena 5% Itu Sangat Kecil Karena Peraturan Ojekan Nomor 11 POJK 03 2016 2016 Itu Peraturannya Sekarang Itu Peringkat 1 Minimal 8% Bukan 5% Jadi Yang Batas Paling Bawahnya Sekarang 8% Kemudian Peringkat 2 Itu 9 Sampai 10 Persen Peringkat 3 Itu 10 Sampai 11 Persen Caranya Dan Peringkat 4 Dan 5 Itu 11 Sampai 14 Persen Nah Untuk Bapang Yang Ada Di Buku 3 Dan Buku 4 Itu Rata Rata Sekarang Bagus Bandingan Keadaan Tahun 98 Yang Lebih Kecil Sampai 5 Persen Itu Metak Bang Lebih Kecil Sampai 5 Persen Itu Cukupan Rasio Rasio Sampai Kecil Yang Yang Lagi Bermasalah Jadi Dikategorikannya Seperti 3 Yang Sudah Gue Seputin Tadi Kemudian Bank Itu Dibentuk Berdasarkan Masalah Jadi BPP Ini Menjeleksi Bank Untuk Dikelompokkan Dalam Dua Ketegorik Yang Pertama Adalah Bank Yang Disertakan Dalam Program Penyataan Bank Dengan Pengambil Alihan Pengelolaan Bank Atau Bank Takeover Bank Takeover Jadi Nanti Kalau Mereka Bada Masalah Jadi BPP Yang Ambil Jadi Kalau Saya Sudah Sanggup Lagi Tapi Sudah Sudah Mau Hancur Tapi Sebenarnya Masih bisa Selamat Ya Kita BPP Takeover Dulu Di Kelompok Dan Ini Juga Sudah Dapat Bantuan Likuiditas Dari Bank Indonesia Atau BLBI Ini Telah Melebihi 2 Trillion Rupiah Atau Udah Samet Atau BLBI Yang Sudah Dapat Sekitar 500% Dari Modal Bank Dan Bank Yang Kedua Adalah Kategorinya Itu Adalah Bank Yang Dimasukkan Kategori Bank Berkooperasi Bank Berkooperasi Ini Kar Kurang Dari 2% Atau Memperoleh BLBI Sebesar 500% Dari Modal Dan Lampau 75% Dari Total Aset Atau Total BLBI Mencapai 2 Trillion Rupiah Jadi Seperti Yang Gue Bilang Tadi Kar Kurang Dari 2% Yaudah Kemungkinan Dia Udah Nggak Bisa Melanjut Operasinya Lagi Kan Gue Bilang Tadi Sekar Peraturan Minimal Untuk Yang Tidak Berprospek Bank Yang Tidak Mempunyai Prospek Untuk Diselamatkan Yaitu Setelah Tidak Dapat Melalui Tahapan Berikut Tahapan Yang Pertama Penyetoran Tambahan Modal Oleh Pemegang Saham Yang Diperlukan Dalam Rangka Penyihatan Jadi Si Pemilik Modal Tidak Sanggup Menyetor Tambahan Modal Lagi Kemudian Mendapatkan Investor Baru Yang Dapat Menambah Setoran Ketambahan Setoran Modal Kemudian Yang Ketiga Adalah Mengusahakan Dilakukan Merger Dengan Bank Lain Yang Sehat Jadi Yang Udah Nggak Punya Prospek Sebenarnya Bisa Diselamat Setelah Melalui Tahapan Yang Udah Gue Sebutin Tadi Kemudian Bank Berstatus BTO Dan BBO Pada 3 April Tahun 98 Menteri Keuangan Itu Dan Pimpinan BPPN Mengumpan 6 Bank Berstatus BTO Dan 7 Bank Berstatus BBO 6 Bank Berstatus BTO Itu Bank Takeover Itu adalah Bank Danamon Bank Dagang Nasional Indonesia Bank Umum Nasional Bank PDF CI Bank Tiara Asia Dan Bank Modera Nah Bank Danamon Ini Sukses Kemudian Bertransformasi Menjadi Bank Yang Besar Sampai Sekarang Kemudian Bank Yang Lainnya Berstatus Inelahi Wainel Erojion Atau Ngeselamat Kemudian 7 Bank Bertatus BBO Atau Apa tadi Sorry BBO Bank Bank Kooperasi Itu ada Bank Pelitan Bank Subetra Bank Mukindo Bank Isti Maret Bank 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 Ini semua Gue ambil Dari Ini ya Dari Bukunya Pak Habibi Datik-datik Yang Menentukan Jalan Panjang Menuju Reformasi Indonesia Ini semuanya Berdasarkan Dari Bukunya Pak Habibi Jadi Daftar-daftar ini Kenapa bisa Begitu Rinci Karena Diambil dari Bukunya Pak Habibi Dan 7 Bank Berstatus BBO Ini Jujurnya Gue Udah Nggak Kenal Sama Sekali Bahkan Diantara Bank BTO Dan BBO Ini Yang Gue Kenal Hanya Bank Dan Amon Selebihnya Gue Nggak Tahu Nah Kemudian Ini ada hal Yang Mengujudkan BCA Itu Sebenernya Udah Menggunakan BLBI Pada Awal November Tahun 1997 Akibat Bank Bank Ini Bank Bank Setelah Penutupan 16 Bank Kemudian Di Bulan Mei 1998 Terjadi Bank Ration Lagi Yang Jauh Lebih Besar Dan Membuat BCA Mengalami Kesudatan Parah Oleh Karena Itu Bank Indonesia Menjediakan Fasilitas Diskonto Pada BCA Hingga Akhirnya Jumlahin Mencapai 21.29 Triliun Jadi Waktu BCA Pada Mei 1998 Akhirnya Pengawasannya Dialihkan Kepada BPPN BPPN Melakukan Pengambil Alian Regimen BCA Dan Menetapkan BCA Sebagai Bank BTO Sehingga Jumlah Bank BTO Menjadi 7 Jadi Can you Imagine One of the Largest Private Bank In Indonesia Itu Berstatus BTO Dari 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 BCA Memang Salah Satu Payroll Untuk Karyawan Karyawan Swasta Jadi Ampedetik Ini Kalau Gajah Di BCA Dan Lo Bayangin BCA Yang Punya Rekan Banyak Banget Setelah Bank Negeri Mengalami BTO Itu Berarti Ada Something Yang Luar Biasa Parah Dan Sebagai Perbandingannya Bank BCA Itu Adalah Sekarang Market Cap Yang Besar Di Bursa Indonesia Lu Bayangin Kalau Itu Terjadi Saat Ini Bank BCA Yang Market Cap Sebesar Paling Besar Indonesia Ada Sesuatu Berstatus BTO Itu Berarti Memang Benar Luar Biasa Parah Pada Saat Waktu Itu Dan Beberapa Bank BTO Makin Memburuk Kondisi Pada Tanggal 10 Juli 98 BPPM Menyerahkan Kembali Tugas Pembinaan Dan Pengawasan 55 Bank Dari PPPN Kepada Bank Indonesia Pada Agustus 2008 Itu Bank BTO Keadaannya Makin Memburuk Dan Tiga Bank BTO Dibekukan Kegiatan Prasnya Yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia Bank Nasional Dan Bank Modern Bank BTO Turun Dari Tujuh Menjadi Empat Eh Sorry Bank Bank BTO Turun Menjadi Tujuh Jadi Empat Ini Maksudnya Bank BBO Bank Beku Operasi Naik Menjadi Sepuluh Terbangkan Nah Sebagian Besar Bank Umum Itu Waktu Tahun 98 Memiliki Kar yang Rendah Bahkan Dikategorikan Ketiga Kategorinya Pasti Lo Nggak Nyangka Sama Sekali Pada Akhir SMA 98 Sebagian Besar Bank Umum Memiliki Kar yang Lebih Yang Rendah Kemudian Dibagi Menjadi Tiga Kategori Kategori A Bank Yang Memiliki Kar 4% Ke atas Oke lah Ini Masih Bisa Dibilang Gimana ya Megap Megap Doang Nah Kemudian Adalah Yang B Kategori B Itu Bank Yang Memiliki Kar Antara 4% Negatif 25% Nah Lo Bayangin Kar Negatif 25% Udah Berarti Udah Kategori Bank Dan Kategori C Ini adalah Bank Yang Memiliki Kar Lebih Rendah Dari Negatif 25% Kalau Ini Buat Tengah Lagi Ini Udah Di Dasar Out Kalau Bank Udah Udah Lagi Begini Jadi Waktu Itu Selain Parah Keadaan Bahwa Bank Sampai Memiliki Keadaan Yang Segini Parah Nah Kemudian Kategori Bank Berdasarkan Kar Itu Rasio Kecupan Modal Ini Ada ABC Dimana Kategori A Itu 66 Bank Dan Kategori B Itu Ada 83 Bank Dan Kategori C Itu Adalah 59 Bank Bank Persero Yang Bersatus Kategori C Yang Paling Parah Itu Yakni Yang Karnya Lebih Rendah Dari Negatif 25% Itu Jumlah 7 Kemudian Bank Bank BUS Non-Devisa Bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa Bank Umum Swasta Nasional Devisa Bank Bank Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Pihak Swasta Non-Asing Dan Dapat Melakukan Transaksi Dengan Luar Negeri Atau Berkaitan Dengan Falas Nah Kalau Misalnya Bank BUS Non-Devisa Itu adalah Bank Yang Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Oleh Swasta Non-Asing Dan Tidak Melakukan Transaksi Dengan Luar Negeri Atau Berkaitan Dengan Paras Jadi Waktu Itu Yang Paling Parah Sebenarnya BUS Devisa Yang Jumlahnya Mencapai 69 Diikuti Oleh Bank BUS Non-Devisa 59 Dan Bank Presero Bank Pemerintah Itu Berjumlah 7 Luar Biasa Jadi Totalnya 208 Bank Dan Yang Sehat Itu Bukan Sehat Sih Ya Cuman Angat Badannya Angat Ibarat Kalau Manusia Itu Ada 66 Bank Waktu Itu Nah Kemudian Melihat Bahwa Beberapa Bank Milik Pemerintah Itu Ada Empat Bank Yang Cocok Untuk Menjadikan Satu Yang Pertama Itu Adalah Bank Dalam Negara Ini Kebetulan Bokap gue Pernah sempat Jadi Nasabah Di sana Kemudian Ada Bank Bumi Dahya Ini Juga Sempat Jadi Di sana Juga Kemudian Ada Bank Export Import Bank Exim Kemudian Ada Bank Kembangunan Indonesia Atau Bank Bindung Pokoknya Tempat Bank Ini Sebabnya Mirip-mirip Keadaannya Sama Mandiri Kemudian BNI BRI Sama Ya Pokoknya Itulah Bank Pemerintah Tapi Waktu Itu Bank BRI Bank BRI Itu Enggak Mengalami Kesulitan Yang Empat Gue Nggak Tahu Dia Termasuk Setujuh Bank Misalnya Atau Enggak Gue Kurang Tahu Pokoknya Mereka Selamat Dari Kesekonomi Dan Dapat Melanjutkan Usahanya Kedepannya Gue Nggak Tahu Mereka Sepertinya Mereka Semua Bermasalah Cuma Yang Empat Bank Ini Yang Paling Parah Sebenarnya Dan Usahanya Sebenarnya Kalau Digabungin Bisa Jadi Satu Lumayan Bagus Sebenarnya Yang Pertama Itu Bank Dagang Negara Ini S Konto Mastad Pitch Sorry Kalau Baca Jika Salah Yang Didirikan Di Batavia Atau Jakarta Pada Tahun 1857 Pada Tahun 1949 Namanya Berubah Menjadi S Konto Bank Envy Selanjutnya Pada Tahun 1960 S Konto Bank Dinasionalisasi Waktu Itu Tahun 60 Ada Mark Nasionalisasi Nasionalisasi Dari Bank Asing Menjadi Pemilik Pemerintah Kemudian Namanya Berubah Menjadi Bank Dagang Negara Sebuah Bank Pemerintah Yang Membiayai Sektor Industri Dan Pertambangan Yang Kedua Bank Bumidaya Ini Didirikan Malah Suatu Proses Panjang Yang Berumlah Nasionalisasi Perusahaan Belanda Den Nationale Handels Bank Envy Menjadi Bank Umum Negara Pada Tahun 1959 Pada Tahun 64 Bank Inggris Ini Juga Dinasionalisasi Dan Bank Umum Negara Diberi hak Untuk Melanjutan Operasi Bank Tersebut Pada Tahun 65 Bank Umum Negara Digabung Kedalam Bank Negara Indonesia Dan Menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 Kemudian Beralih Menjadi Bank Bumidaya Jadi Sebenarnya Bank Bumidaya Ini Part Of BNI Tadinya Kemudian Dia Spin Off Sendiri Jadi Bank Bumidaya Kemudian Bank Export Import Ini Berawal Dari Perusahaan Dengan Belanda Envy Netherlands Handles Masa Pitch Yang Dirikan Pada Tahun 1842 Dan Mengembangkan Kegiatannya Di Sektor Perbankan Pada 1870 Pemerintah Pemerintah Indonesia Menasionalisasi Perusahaan Ini Pada 1960 Dan Selanjutnya Pada 1965 Perusahaan Ini Digabung Dengan Bank Negara Indonesia Dan Menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Pada 1968 Bank Negara Indonesia Unit 2 Dipecah Menjadi 2 unit Salah Satunya Bank Negara Indonesia Unit 2 Divisi Export Import Yang Akhirnya Menjadi Bank Exim Bank Pemerintah Yang Membiayai Kelihatan Export Import Yang Ketiga Ketiga Bank Pembangunan Indonesia Bapindo Bapindo Ini Berawal Dari Bank Industri Negara Sebuah Bank Industri Yang Dinyidikan Pada Tahun 1991 Misi Bank Industri Negara Ini Adalah Mendukung Pengembangan Sektor Sektor Ekonomi Tentu Khususnya Perkebunan Industri Dan Pertambangan Bapindo Dipentuk Sebagai Bank Milik Negara Pada Tahun 1960 Dan BIN Ini Kemudian Digabung Dengan Bapindo Dan Pada 1970 Bapindo Ditugaskan Untuk Membantu Pembangunan Nasional Malah Pembiayaan Menengah Dan Panjang Pada Sektor Manufaktur Transportasi Dan Parwisata Jadi Lujurnya Waktu Tahun 80 90 Jadi Bapindo Pernah Antara Bank Bumidaya Bank Dangan Negara Atau Bapindo Jadi Bapindo Waktu itu Disuruh Minjem Ke Bank Bapak Pinjem uangnya Aja Berapa Aja Terserah Bapak Nanti Dibalikin Gampang Waktu itu Bapak Dikasih Fasilitas Credit Tanpa Ngecek Sama Sekali Jadi Dulu Karena Sistemnya Sangat Sangat Longgar Jadi Bapak Bapak Biar Kedepannya Dia bisa Kira-kira Kedepannya Bagus Itu Nggak Dicek Sama-sekala Jadi Bokap Gue Dikasih Bokap Gue sebenarnya Gak mau Dapet Pinjemannya Cuman Dia bilang Udah Pak Pinjem aja Pak Gak apa-apa Balikin Nanti Gak Sesuai Jatuh Temponya Aja Balikin Segala Lagi Jadi Akhirnya Bokap Gue ambil Fasilitas Kerebet Cuman Ya Dibayang Sesuai Sesuai Jadwal Atau Atau Nah Setelah Udah Selesai Pinjemannya Bang Nawarin Pak Mau Nampil Lagi Pak Minjem Ayo Pak Silahkan Minjem Ayo Bokap Gue bilang Saya Gak Butuh Mas Saya Udah Cukup Uang Untuk Ini Untuk Modal Selanjutnya Jadi Gak Butuh Kredit Lagi Minjem Minjem Kalo Gak Kebutuhan Gak Tau Karena Sangat Bang Sangat Gampang Minjem Bang Itu Pengawasan Sangat Kurang Mungkin Menurut Salah Satu Itu Fakta Salah Salah Fakta Yang Terjadi Itu Bank BUMN Ibarat Sekarang Bank Mandiri Sistem Kayak Gitu Bayangin Aja Itu Kan Longgar Banget Sistem Dan Berkesimpulan Bahwa Mungkin Salah Satu Yang Menyebabkan Collaps Indonesia Untuk Saat Itu Adalah Sistem Perbankan Itu Belum Tetap Seperti Sekaranya Dan Belum Ada Daftar Hitam Belum Ada Bayi Checking Itu Gak Ada Jadi Ya Orang Minjem Minjem Aja Kabur Ya Kabur Aja Gak Ada Permasalah Sekali Bahkan Lu Marat Cek Kosong Juga Giro Kosong Itu Sering Terjadi Solusinya Tidak Ada Jadi Di Tanah Bank Ada Giro Kosong Jadi Si Orang Biasanya Belakanya Pake Giro Dari Daerah Daerah Itu Giro Dan Gironya Ada Cato Temponya Pada Subjil Tempon Ternyata Dicek Di Bank Uang Itu Gak Ada Dan Itu Kalau Mau Di Trash Siapa Orang Itu Susah Banget Karena Temponya Masih Belum Canggih Dan Tengah Polisi Kayaknya Waktu Itu Masih Agak Sulit Soalnya Yang Punya Barang Ini Susah Dilacak Jadi Percuma Aja Kalau Misalnya Pelapor Polisi Karena Kesulitan Banget Waktu Sangat Sulit Dilacak Lalu Pernah Banyak Kejadian Seperti Itu Bahkan Sampai Satu Blok Di Tipe Sampai 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 Cair Cair Gero Kosong Tapi Ya Para Meniklaskan Begitu Saja Karena Susah Dicari Lagi Orang Kriminal Kriminal Seperti Itu Jadi Waktu Itu Mungkin Salah Satu Penibap Pengawasan Yang Sangat Longgar Oleh Karena Itu Makanya Terjadi Bisa Terjadi Kris Ekonomi Yang Luar Biasa Dan Pengawasan Perbankan Masih Lemah Juga Jadi Orang Orang Yang Gero Kosong Tuh Gak Masuk Di Daftar Hitam Harusnya Kalau Jaman Sekarang Kita Laporin Ke Bank Ini Masuk Daftar Hitam Dan Dia Gak Bisa Lapor Kegiatan Perbankan Lagi Pasti Nah Setelah Kan Tadi Gue Bilal Ini Keempat Bank Ini Di Merger Jadi Satu Pak Bibi Bilal Kita Mendirikan Bank Mandiri Bank Mandiri Ini Berdiri Melalui PP No. 75 Tahun 98 Dan Didirikan Itu Pada Tanggal 2 Oktober Tahun 98 Yang Melupakan Gabungan Dari Empat Bank Yang Dipimpin Oleh Pak Robi Johan Sejak Sebelum Manager Hingga Selesai Proses Manager Keempat Bank Tersebut Jadi Sepertinya Empat Bank Itu Proses Manus Cukup Lama Gak Cukup Lama Waktu Itu Pak Johan Ini Targetin Berapa Lama Cuma Pak Robi Johan Bilang 8 Bulan Dikerjain Akhirnya Pada Saat 8 Bulan Itu Dikerjain Dan Benar Selesai Dalam 8 Bulan As You're For Information Aja Pak Robi Johan Ini Sebelumnya Adalah Direktur Utama Dari Garuda Indonesia Waktu Itu Garuda Indonesia Mengalami Kesulitan Sangat Parah Waktu Utang Banyak Penerbang Banyak Delay Tidak Profesional Pak Robi Johan Melakukan Restruktur Kemudian Pegawai Sangat Banyak Sekitar 13.000 Orang Dan Delay Off Dan Pegawai Yang Dibutuhkan Sebenarnya 6.000 Kemudian Utang Dari Gulpa 1,000 Dolar 1,000 Berapa Dolar Itu Tinggal Berapa Dolar Berapa Dolar Berapa Dolar Jumlah Berapa Pokoknya Dia berhasil Menonokkan Utangnya Garuda Indonesia Oleh karena Itu Menteri BUMN Waktu itu Adalah Pak Tantri Abeng Rekomendasi Pak Habibi Pak Habibi Nanya Pak Tantri Abeng Ini Saya Mau Bagam Dengan 4 Bank Ini Cepan Siapa Orang Tepat Untuk Apa Untuk Tantri Abeng Bila Udah Pak Robi Johan Dia Sekarang Lagi Di Garuda Oh Yaudah Siapa Pengganti Di Garudanya Siapa 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 Itu Ada Untuk Menggantikan Pak Robi Johan Di Garuda Awalnya Pak Robi Johan Ini Gak Malu Karena Dia Masih Nyaman Di Garuda Indonesia Saya Mesti Nyaman Di Tapi Tantri Abeng Bila Bantuin Biar Terwujud Bang Mandiri Bang Yang Bagus Dibujuk Segala Macem Akhirnya Pak Robi Johan Jadi Direkturnya Kemudian Pak Robi Johan Juga Diserai Tugas Untuk Menjadi Komisaris Utama Di Garuda Indonesia Jadi Pak Robi Johan Ada Beberapa Salah Satunya Komisaris Utama Di Garuda Indonesia Dan Menjadi Direktur Utama Di Bank Mandiri Nah Jadi Pak Habibie Ini Sukses Mendirikan Bersama Tim Ekonominya Dan Dibantu Orang-orang Lainnya Ini Pak Habibie Tidak Sekerja Sendiri Dalam Mendirikan Bank Mandiri Dalam Lakukan Kebijakan Yang Dia Lakukan Pak Habibie Juga Dibantu Oleh Waktu Itu DPR MPR Yang Sangat Bagus Kinerjanya Pak Habibie Waktu itu Ngitung Waktu Tandir Jangan Waktu 1998 B19 itu DPR Bisa Menghasilkan Rata-rata Undang-undang 1,3 Undang-undang Satu Harinya Wow Jadi DPR Waktu 1998 1999 Sangat Produktif Banget Dan Banding DPR Di Tahun 2019 2014 Sama 2014 2019 Coba Banding Cek Di Internet Pokoknya Kinerja Kinerja DPR Tahun 1998 2019 Kinerja DPR Yang Baik Baik Sikat Gua Itu Soalnya Kalau Nggak Dibikin Undang Buru-buru Indonesia Keburu Ancur-ancuran Duluan Soalnya Makanya Undang-undang Itu Dibikin Secara Cermat Tepat Dan Akhirnya Apa Dibikin Undang-undang Yang Sangat Bagus Termasuk Untuk Undang-undang Mengenai Monopoli Undang-undang Korupsi Dan Korupsi Nepotisme Itu Juga Undang-undang Mengenai Persaingan Sehat Segala Macam Itu Semua Diatur Semua Di Waktu 1999 Termasuk KPK Itu Lahir Salah Satunya Dari Galasan Ide Mengenai Gimana caranya Biar korupsi Polusi Dan Nepotisme Itu Tidak Terjadi Lagi Di Masa Reformasi Dan Masa-masa Yang Datang Oleh Karena Itulah KPK Dididikan Dan KPK Terjadinya Sampai Sekarang Jadi Kayak Gitu Untuk Menolak Untuk Komentar Lanjut Lagi Kemudian Pasca Krise 98 Ini Setelah Dilakukan Strategi Strategi Yang Dilakuin Tadi Terus Gimana Kada Indonesia Pasca Krise Ekonomi Tahun 98 Yang Pertama Rupiah Bangkit Kembali Bahkan Itu Sempat Membuat Kelevelan 6.575 Per Dolar AS Dan Pada Masa Akhir Jabatan Presiden BGHB Itu Rupiah Berada Di 7.405 Per Dolar AS Jadi Luar Biasa Dari 2.300 Ke 12.000 Ke 16.000 Kemudian Balik Ke 6.000 Dan Sempat Dan Bihak Mas Jabatannya Di 7.405 Kemudian ISG Reboot Kembali Karena Waktu Pemilu Dilaksanakan Dengan Tentram Dan Lancar Partisipasi Pemilu Waktu Tertinggi Sejak Di era Reformasi Karena Setelahnya Malah Turun-turun Terus Sempat Naik Juga Tapi Di 2014 Dan 2019 Terus Naik Lagi 2015 Yang Turun Parah Dan ISG Itu Di akhir Tahun 99 Tumbuh 70,1% 70% Ironia Setelah Dan pada saat Pak Habibie Masa jabatannya Habis Itu Tumbuhnya 46,8% Jadi ISG Itu Karena Pemulian Ekonomi Yang lumayan Bagus Jadi ISG Tumbuh Cepat Kemudian Inflasi Turun Hingga Mencapai 1,92% Jadi Inflasi Itu Sempat Mencapai 82,4% Kemudian 77,63% Dan Puncaknya Itu Di Desember 1,92% Nah Keberhasil Kebijakan Itu Ditunjang Juga Keberuntungan Karena Keberuntungan Waktu Aku Baca Di Tempo Waktu Itu Sebenarnya Ini Dibahas Dari Tirtu Juga Karena Waktu 99 Itu Kebetulan Angen Melimpah Dan Itu Juga Mendukung Stabil 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 Itu Inflasi Karena Waktu 99 Itu Panen Melimpah Kebutuhan Barang Itu Menjadi Banyak Persediaan Barang Itu Menjadi Banyak Dan Karena Persediaan Banyak Otomatis Harganya Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Menjadi Barang Itu Tidak Habis Jadi Inflasi Itu Turun Secara Signifikan Selain Ditunjang Kebijakan Yang Tepat Itu Juga Ditukung Keberuntungan Sebenernya Jadi God bless us Waktu 99 Jadi Kita Bisa Recovery Lumayan Cepat Waktu Itu Tapi Setelah Tahun 98 99 Ekonomi Kita Belum Bertumbuh Begitu Luar Biasa Cepat Baru Setelah Beberapa Tahun Baru Tumbuh Untuk Lebih Cepat Lagi Dibandingkan Negara ASEAN Kita Yang Paling Lama Untuk Recovery Dari Krisis Monitor Ini Kemudian Suku Bunga Kembali Normal Yakni Dari 70 Persen Di Bulan September Sekitar Hanya Tinggal 11,3 Persen Di Desember 99 Dari Oktober 13,06 Persen Jadi Pada Saat BI Naikin Suku Bunga Ini 70 Persen Ini Sebab Banyak Orang Kaya Baru Dari Pasar Modal Dapet Dari Bank Dapet Suku Bunga 70 Persen Jadi Mereka Dapet Kalau Misalnya Orang Itu Melayang Investasi Saham Waktu Tahun 98 Itu Jadi Bisa Untung Double Digit 98 99 Dia Untung Dari Nabung Di Bank Sama Untung Dari Investasi Di Saham Yang Naik Seperti Yang Boleh Dari 70 Persen Jadi Orang Yang Benar Mengerti Ekonomi Bakal Luar Biasa Luar Biasa Banyak Kalau Masuknya Di saat Yang Tepat Kalau Masuknya Dari 600 Ya Iya Lu Bakal Ngerasain Perugian Luar Biasa Parah Juga Tergantung Dari Apa Yang Lu Beli Dan Apa Yang Pasti Yang Ngaru Uang Di SBI Di Pasti Luar Biasa Parah Untung Dan Ekonomi Setelah Melewati Masa Resesi Di tahun 98 Itu Ekonomi Tahun 99 Tumpuh 0,79% Jadi Sempat Mengalami Resesi Tahun 98 Ekonomi Indonesia Kembali Tumpuh Di tahun 99 Tumpuh 0,79% Yang Mereka Meskipun Sempat Mengalami Resesi 13,13% Nah Mungkin Itu aja Dulu Dari Rekat Kapitalis Ucapan Untuk Pak Habibie Selamat Jalan Dan Terima Kasih Atas Jasa-jasanya Untuk Pekom Indonesia Untuk Kehidupan Berbangsa Dan Mendengar Indonesia We Always Love You Kita harus Kita tetap Cinta Pak Habibie Sampai Kepan Dan Kita Nggak akan Pernah Melupakan Jasa-jasa Pak Habibie Yang Pernah Ditorehkan Untuk Bangsa Ini Termasuk Dibilang Teknologi Termasuk Dengan Lahirnya Pesawat CN 250 Kemudian Dengan Kebijakan Kebijakan Ekonominya Yang luar biasa Cerdik Dan Cermat Waktu itu Kalau bisa gue bilang Pokoknya Menjadi presiden Itu memang Gak mudah Menjadi presiden Itu harus Cerdas Dan Cermat Dan Smart Dan Gak boleh Bukan Gak boleh Dan Harus Mengambil Keputusan Itu Secara Rasional Jadi Ya Kalau bisa Gak bisa Ditekan oleh Pihak Manapun Keputusan Dia Sentiri Dan Kalau Penasaran Gimana Si Pak Habibie Tahun 1998 Lu bisa Baca Bukunya Di Perjalanan Abdi Di Bukunya Detik Yang Nantukan Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi Indonesia Ini kan episode Spesial Di 43 Mengenai Pak Habibie Kita akan Berjumpa Kembali Di Episode K44 Di Episode Berikutnya Terima kasih Pak Habibie